Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, sekarang Open Sharing Channel akan online match Dan juga tentunya akan melihat squad lawan kita terlebih dahulu Wow, 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 teman-teman semua Full POTWI, ngeri, 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 ngeri Dan juga tentunya teman-teman semua Disini Open Sharing Channel akan menggunakan duet maut reja di era 90-an Yaitu adalah Bebeko Sang Raja Aziz, teman-teman semua Dan juga tentunya Romario Sang Raja Gold dari Brazil Oke, disiarkan langsung dari Sadean Utama Glora Gungkerno terjadi pertandingan antara AFF Select Dan juga tentunya a squad full POTW Square Dan juga tentunya teman-teman semua Disini Open Sharing Channel akan menggunakan duet legend termantul-mantul Teman-teman semua, asal Brazil di era 90-an Teman-teman semua, dan juga tentunya disana ada Romario Ya Alpon, ya Alpon, ya Alpon Baru saja mulai teman-teman semua Romario Sang Raja Gold dari Brazil ini Teman-teman semua sudah tidak mampu menahan hasratnya Teman-teman semua untuk menciptakan satu gold Dan juga tentunya teman-teman semua asis Dari sang asisten teman-teman semua Sang pelayan setia yaitu adalah Bebeko Teman-teman semua yang sangat manis manjang Pesona Primadona Membarikan upan manis manjang Pesona Primadona Sehingga terciptalah peluang 36 karat Yang langsung saja di finishing tanpa ampun Dan juga tentunya teman-teman semua disini Kedua penyerang ini teman-teman semua Baik Bebeko ataupun si Romario ini teman-teman semua Keduanya memiliki gaya permainan Fox Interbox teman-teman semua Jadi Open Sharing Channel ingin melakukan apa ya? Percobaan teman-teman semua Gimana ceritanya kalau misalkan Dua Fox Interbox ini Disatukan dalam satu tim teman-teman semua Oke disana Bebeko Upan manis manjang Pesona Primadona Kepada Laimer teman-teman semua Ya ampun ya ampun ya ampun Open back pass yang ngeluk pass dari Bebeko teman-teman semua Mampu menipu lini pertahanan dari lawan Lava Sharing Channel teman-teman semua Dimana disana lawan Lava Sharing Channel Sudah siap-siap untuk menghentikan langkah Romario teman-teman semua Ternyata Bebeko ngopernya ke belakang Teman-teman semua dimana disana ada Laimer lari Tanpa ada yang menghalangi teman-teman semua Berikan upan manis manjang Pesona Primadona Dan juga tentunya menciptakan peluang 36 karat Oke lanjut saja Disana ada upan manis manjang Pesona Primadona dari Bebeko teman-teman semua Lihat upan yang sangat mengejutkan lini pertahanan dari lawan Lava Sharing Channel teman-teman semua Dan langsung saya di finishing oleh Gilberto Silva Teman-teman semua ini ngeri 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 teman-teman semua Ini ajaib gila gila si Bebeko ini teman-teman semua Baru menit ke 20 Sudah menciptakan 3 asis dong Ya ampun ya ampun ya ampun Emang benar-benar aja asis teman-teman semua Si Bebeko ini teman-teman semua Walaupun gaya permainannya aneh ya teman-teman semua Second striker dengan gaya permainan Fox in the box Tapi kayak gini nih teman-teman semua Cara untuk memainkan si Fox in the box teman-teman semua Karena tentunya teman-teman semua Fox in the box ini Biasanya kan dia agak sedikit diem dulu nih teman-teman semua Di luar kontak penalti Berbeda dengan playmaker kreatif teman-teman semua Kalau playmaker kreatif kan dia itu mundur ke belakang Nah sementara si Fox in the box ini teman-teman semua Kalau dijadikan second striker Ataupun jadi striker teman-teman semua Dia itu selalu mencari posisinya itu Awalnya di luar kontak penalti teman-teman semua Kemudian dari sana Dia mencari celah teman-teman semua Untuk diberikan kepada temannya teman-teman semua Dan juga tentunya mencari peluang teman-teman semua Dimanakah ruang yang bisa dia eksplorasi teman-teman semua Karena tentunya biasanya Fox in the box ini memiliki bodyball yang bagus Cuma berbeda cerita dengan si Bebeto teman-teman semua Dan juga tentunya Romario Di sana ada Bebeto lanjut saja Nah ini nih teman-teman semua Berbeda dengan Fox in the box pada umumnya Si Bebeto dan juga Romario ini Dia memiliki fisikal kontak yang jelek Jadi kita harus menentukan keputusan yang cepat dan tepat teman-teman semua Lalu masuk menit keempat Lalu teman-teman semua Empat asis dari Bebeto teman-teman semua Dan juga tentunya Dua gol yang sangat manis manis Panjabosona Prima doa dari Romario teman-teman semua Berhasil memporak-porandakan Full squad POTW ini Ngeri 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 Oke lanjut saja teman-teman semua Di sana ada Moshe lah Dan juga tentunya di sana ada Cristiano Nah udah teman-teman semua Nampaknya lawan open sharing channel mulai panas teman-teman semua Dan juga tentunya tidak mau menyerah Karena tentunya teman-teman semua secara sekuat Lebih unggul sih teman-teman semua Karena tentunya open sharing channel kan ini Pada umumnya ini adalah squad full gold ball teman-teman semua Cuma open sharing channel Tambahin Romario sama si Bebeto aja Yang black ball teman-teman semua Karena tentunya teman-teman semua Di sini open sharing channel ingin mereview duet legend Mematikan yang sangat terkenal di era 90an teman-teman semua Sang mesin gold Romario Dan juga tentunya sang pelayan setia Bebeto teman-teman semua Dan juga tentunya kalau kita lihat di sini teman-teman semua Lihat empat asisnya semuanya dikasihin dong Sama Bebeto Ih ngeri 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 teman-teman semua Ternyata bagus juga ya teman-teman semua Second striker gaya permainan Fox in the box Cuma kamu memang harus agak sedikit jeli Untuk memainkan si Fox in the box Dengan gaya permainan second striker ini teman-teman semua Karena tentunya Kalau kamu tidak terlalu jeli teman-teman semua Ini akan sedikit blunder Karena tentunya Nanti penyerang kamu itu akan terkesan hanya satu saja Karena tentunya Kalau kamu lihat teman-teman semua Fox in the box Itu kan biasanya dia posisi Diamnya itu ada di luar kotak penalti dulu Baru masuk ke dalam kotak penalti Itu pun kalau dia CF teman-teman semua Nah kalau dia second striker teman-teman semua Otomatis dia agak sedikit lat untuk masuk ke dalam kotak penalti Karena memang tugas dia adalah sebagai second striker Bukan sebagai CF Dan tentunya teman-teman semua Disini OpenSering Channel memberikan saran aja nih Kepada teman-teman yang ingin menggunakan Bebeto Teman-teman semua Kamu itu latihannya Coba untuk menggunakan double striker Fox in the box Terlebih dahulu ya teman-teman semua Jadi kamu coba untuk menggunakan Salah satu strikernya Fox in the box Teman-teman semua Nanti kamu baru melangkah ke second striker Yang gaya permainannya Fox in the box Karena tentunya teman-teman semua Kalau kamu misalkan belum agak sedikit paham Untuk menggunakan striker yang gaya permainannya Fox in the box Teman-teman semua Bisa jadi kamu akan sangat kebingungan banget teman-teman semua Ketika menggunakan second striker Yang gaya permainannya itu adalah Fox in the box OpenSering Channel pun Ini agak sedikit kebingungan sih teman-teman semua Pada awalnya Untuk memainkan si Bebeto ini Karena Fox in the box memang itu untuk CF murdi Teman-teman semua Bukan untuk second striker Dan mungkin OpenSering Channel juga baru tahu Ada gaya permainan Fox in the box Untuk second striker Ya di Bebeto ini teman-teman semua Jarang banget sih teman-teman semua Ada second striker murni ya teman-teman semua Dengan gaya permainan Fox in the box Ya ada yang dipaksakan untuk second striker Misalkan kamu pakai si Van Basten Kemudian dijadikan second striker teman-teman semua Nah itu kan second striker gaya permainan Fox in the box Tapi dalam posisi murni second striker teman-teman semua Jarang banget yang memiliki gaya permainan Fox in the box Terus paling biasanya playmaker kreatif Klasik 10 Biasanya kalau legend itu second striker itu klasik 10 teman-teman semua Atau misalkan Satu yang sangat langka banget teman-teman semua Yaitu adalah si Del Piero Dan juga tentunya Rumenige Second striker dengan gaya permainan Pemburu Gold Tapi aneh ya teman-teman semua Kebanyakan user menggunakan si Rumenige Dan juga tentunya Del Piero ini malah menjadi CF Karena tentunya gaya permainannya Pemburu Gold Itu lebih cocok untuk menjadi CF Daripada menjadi second striker Open sharing channel pun di video sebelumnya teman-teman semua Ketika mereview si Bebeto ini Teman-teman semua mencoba dua kombinasi Menjadi second striker dan juga menjadi CF Tapi hasilnya memang dia gacur teman-teman semua Nah kalau sekarang teman-teman semua Open sharing channel berusaha untuk menggunakan si Bebeto ini Untuk terus stay di SS teman-teman semua Atau di second striker Ingin mencoba melihat sih teman-teman semua Apakah si Bebeto ini benar-benar asisten Atau pelayan setia dari Romario Atau bukan tapi ternyata teman-teman semua Ngeri-ngeri-ngeri teman-teman semua Asis dari Bebeto ini Teman-teman semua umpannya itu ngepas-pas-pas Dan juga tentunya kalau kamu lihat teman-teman semua Umpannya itu dingin banget teman-teman semua Umpannya itu pelan Tapi mengarah pada sudut yang kosong Dan juga tentunya itu malah bisa membuat peluang 36 karat yang tentunya sangat mudah sekali Untuk di finishing oleh striker-striker Ataupun gelandang-gelandang sanang teman-teman semua Yang diberikan umpan oleh si Bebeto ini teman-teman semua Ih ngeri-ngeri-ngeri-ngeri Oke lanjut saja teman-teman semua Di sana ada tenang Laksandar Boom disunul oleh Takefusa Kubo Teman-teman semua Kita lakukan fast counter attack kembali teman-teman semua Dan akhirnya teman-teman semua Pertandingan diakhiri dengan skor 4-1 Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya berikan Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga Salam seluruh dunia Indonesia dan juga Brunei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh